Pastinya berhasil karena di Santa kan benar-benar baru dimulai dari nol ya Dan yang terutama paling berat itu kan ya keluarga Otomatis kalau kita dipindah awal belum ada sekolah, belum ada rumah sakit Pokoknya jaminan hidup nyaman itu pasti mungkin akan 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan Itu sih yang dipikirkan Tapi kalau memang sangat dibutuhkan di sana dengan berat hati Dengan kegalauan dan mungkin aku tiap saat aku akan nangis Karena sangat terpaksa untuk pindah ke IKN Kalau jauh dari anak agak berat Tapi kalau anak dibawa ke IKN juga aku belum yakin Itu pengakuan dua ASN yang kami wawancarai Mereka tidak merepresentasikan seluruh ASN Namun kekhawatiran soal jaminan hidup layak di IKN juga keraguan atas tersedianya infrastruktur vital seperti rumah sakit Hingga fasilitas pendidikan macam sekolah sangat beralasan Masalahnya sampai kini pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, ketenaga listrikan, atau pengelolaan sampah masih setengah jalan Padahal kepindahan para ASN ke IKN tinggal menghitung hari Menurut rencana ASN bakal diboyong ke IKN secara bertahap pada September 2024 Di tahap pertama ada lebih dari 11.000 ASN yang akan berpindah tugas ke Kalimantan Timur Problem sebagian ASN yang ogah pindah ke IKN mungkin cuma secuil Mungkin cuma seujung kuku dari segudang masalah yang menimpa proyek ambisius impian Presiden Jokowi ini Benar, kita tidak ingin tergesa-gesa tapi ingin secepatnya Siapa yang ingin dapat KIP kuliah? Siapa yang ingin dapat kartu prakerja? Yang terakhir yaitu yang namanya Kartu Sumbako Pura Mari sedikit mundur ke 2019 Kala itu Jokowi maju sebagai kandidat petahana Tak ada yang berbeda dari gaya kampanye bekas wali kota Solo itu Yang masih bagi-bagi kartu yang sudah jadi ciri khasnya Sejak menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta pada 2012 Persoalannya bukan di situ Sepanjang kampanye untuk periode kedua Jokowi tak menyebut janji politik berupa pemindahan ibu kota Ketika kita telusuri dokumen visi dan misi setebal 35 halaman ini Tak satu pun ditemukan verasa soal ibu kota Dengan ini saya mohon izin Untuk memindahkan ibu kota negara kita Ke Pulau Kalimantan Tak lama usai pidato tadi dibacakan Kerja-kerja membuat ibu kota baru kian gencar KALHK misalnya gerak cepat Membuat kajian lingkungan hidup strategis buat IKN Sim Salabim Pada November 2019 Kajian ini rampung Keputusan pemerintah seketika dikritik Berbagai organisasi sipil yang bergerak di isu lingkungan Pemerintah dinilai mengabaikan konsekuensi lingkungan Yang ditimbulkan dari pembangunan IKN Selanjutnya Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara Dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang Instrupsi buktuan Instrupsi buktuan Ya nanti instrupsi setelah ini ya bapak-bapak Karena dari sembilan fraksi Satu yang tidak setuju Artinya bisa kita sepakati bahwa Delapan fraksi setuju Dan artinya kita bisa setujui Tuju ya Pemerintah hanya perlu 43 hari Buat mengesahkan undang-undang tersebut Regulasi ini menjadi landasan hukum Untuk aktivitas pembangunan IKN Meski begitu ia panen kritik Sebab proses perancangannya Dinilai terburu-buru Tertutup serta nihil partisipasi publik Softbank Perusahaan asal Jepang mulanya digadang-gadang Bakal berinvestasi sebesar 100 miliar USD Atau 1431 triliun rupiah Ke proyek IKN Tapi rencana itu batal Investasi untuk Indonesia Nyatanya hanya akan diseluruhkan Melalui skema softbank patient fund Yang membidik perusahaan berintisan start-up Menko kemeritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyebut Hengkangnya softbank sebagai calon investor Dipicu harga saham perusahaan yang anjlok Karena pandemi COVID-19 Luhut juga bilang Softbank vision fund gagal mendapatkan Dana dari investor Arab Saudi dan Abu Dhabi Para ekonomi menegaskan Sulit berharap agar investor Mau masuk mendanai proyek rasa Saya kaya IKN Di tengah krisis akibat pandemi Bagi pemodal investasi langsung Pada industri pertambangan Berkebunan, properti, atau sektor manufaktur Lebih jelas imbal hasilnya Daripada proyek jangka panjang Macam IKN Ujung-ujungnya Pembangunan awal proyek Merchusuar ini Bertumpu pada APBN dan hutang negara Alih-alih menghitung ulang risikonya Presiden Jokowi terus tancap gas Setelah softbank batal Jokowi bersama gubernur se-Indonesia Menggelar upacara Kendi Nusantara Ia meminta para gubernur Membawa puluhan kendi Berisi tanah dan air Dari seluruh penjuru negeri Ketempat kenduri di IKN Dua bulan setelah undang-undang IKN disahkan Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono Sebagai kepala otorita IKN Bambang berduit dengan Donny Rahajo Sebagai wakilnya Keduanya merupakan profesional Dan praktisi pembangunan Bambang bukan nama baru Di birokrasi negara Ia sempat menjabat wakil Menteri Perhubungan Era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Pada 2010 hingga 2014 Sejak 2015 Ia mengisi kursi di ASEAN Development Bank Sementara Donny Merupakan petinggi Sinar Maslen Merujuk undang-undang Ibu Kota Negara Kepala otorita IKN Juga mengembang tugas Sebagai kepala pemerintahan Daerah di Ibu Kota Negara Ia diberi kuasa untuk mengolah Lebih dari 50 ribu hektare Daratan dan perairan di IKN Selanjutnya kami akan menanyakan Kepada setiap praksi Apakah RUU tentang perubahan Atas undang-undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dapat disetujui Untuk disahkan menjadi undang-undang Belum kenap 2 tahun Pemerintah kemudian merevisi Undang-undang IKN Ini dilakukan agar pemerintah Bisa bikin aturan main baru Revisi dipenuhi pasal-pasal baru Soal pertanahan Yang syarat kepentingan investor Salah satu yang menuai kritik tajam Adalah pemerintah mengobrol Hak guna usaha atau HGU Bagi investor Sampai 190 tahun Atau nyaris 2 abad Ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2024 Tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara Yang diteken Jokowi Pada Juli ini Skema ini bermasalah Lantaran berpotensi Memperlebar ketimpangan Penguasaan lahan Yang paling terdampak Tak lain dan tak bukan Adalah kelompok terbinggirkan Masyarakat adat Petani dan nelayan Regulasi ini juga bertentangan Dengan reforma agraria Poko Agraria tahun 1960 Aturan ini juga tidak sesuai Dengan janji reforma agraria Yang dikatakan Jokowi Pada dua pemilihan presiden Jangka waktu hak atas tanah Di undang-undang IKN Bahkan lebih panjang Dibanding Akhari Cewet 1870 Produk kolonial Yang cuma memberi konsesi Selama 75 tahun Autorita IKN mengklaim Telah mengentongi Total komitmen investasi Lebih dari 40 triliun rupiah Angka ini didapat Setelah tiga rangkaian Peletakan batu pertama Tahap satu Hingga tahap tiga Pada 2023 Klaim berulang Pemerintah soal besarnya Minat investor terhadap IKN Kembali urung terbukti Sebaliknya Beban anggaran negara Buat IKN Kian membengkak Untuk rampung Proyek ini Membutuhkan dana Sebesar lebih dari 400 triliun rupiah Menurut rencana APBN akan membiayai Proyek ini Sebesar 20% saja Artinya Negara hanya akan Menggelontorkan dana Sebesar 90,4 triliun rupiah Dari total kebutuhan Sisanya didanai Dari kerjasama Pemerintah dan Badan usaha Sebesar 253,5 triliun rupiah Komitmen untuk Meredam penggunaan Duit negara Tampaknya akan Solid terwujud Setiap tahunnya Anggaran yang dibebankan Dari APBN Buat proyek IKN Semakin meningkat Pada 2022 Pemerintah telah Membelanjakan 5,5 triliun rupiah Dana ini dipakai Buat bikin Infrastruktur penunjang Di kawasan Inti Pusat Pemerintahan Atau KIPP IKN Tahun berikutnya 2023 Pemerintah Kembali merogok Kocek sebesar 27 triliun rupiah Ragu untuk IKN Mayoritas Dibelanjakan Dibelanjakan oleh Kementerian PUPR Pada 2024 Anggaran dari APBN Kembali melambung Hingga 40,6 triliun rupiah Kuota belanja APBN Buat IKN Semakin bertipis Jika sesuai kuota Yang dijanjikan Maka pemerintah Hanya mengantungi 17 triliun rupiah Lagi Buat pindah Ibu kota Sisa APBN Untuk IKN Dinilai terlalu minim Untuk menampungkan Kawasan inti pusat Pemerintahan Yang luas totalnya Mencapai 6.617 hektare Mengatasi seratnya Modal di IKN Presiden Jokowi Kemudian membentuk Tim Percepatan Investasi Tim ini Berisikan Kementerian Terkait Investasi Sampai Pemerintahan Daerah Menteri PUPR Basuki Hadimulyonda Mengklaim Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang dibiayai Negara Sejak 2020 Sukses Menarik Minat Investor Ke IKN Otorita IKN Juga mengklaim Telah mengantungi Investasi 35 triliun rupiah Sejak awal 2023 Meski begitu Realisasi dan minat Investasi Masih didominasi Pengusaha domestik Di antaranya Ada konsorsium Nusantara Yang terdiri dari Agung Sendayu Group Adaro Sinermas Pulau Intan Mitra Group Salim Astra Barito Pasifik Kawan Laman Sampai Alfamart Investasi ini Diprioritaskan Untuk Pembangunan Mall Hotel Perkantoran Serta Taman Dan ruang Terbuka hijau Di sisi lain Ngencarnya Pemerintah Mengobral IKN Kepada investor asing Belum banyak Berbuah hasil Presiden Jokowi Sempat mengadakan Pertemuan Dengan sejumlah Pengusaha Atau konsorsium Investor Burnei Darussalam Di Bandar Seribegawan Dalam kesempatan itu Jokowi memaparkan Potensi investasi Dan rencana Pemerintah Dalam membangun Ibu Kota Nusantara Presiden Mempromosikan IKN Dengan menyebut Wilayah ini Sebagai magnet Baru Di Pulau Kalimantan Sepulang dari Burnei Pemerintah Mengumbar Angin surga Kalau sudah Mengantongi Komitmen Investasi 4-7 triliun Rupiah Dari konsorsium Besutan Adik Sultan Hasan Alblol Kiah Dari Kesultanan Brunei Mundurnya Bambang Susantono Selaku Kepala Autorita IKN Yang diikuti Wakilnya Doni Rahajo Menimbulkan Spekulasi Paling mencuat Bambang Diminta Mundur Oleh Jokowi Penyebabnya Kinernya Bambang Dinilai Jeblok Ia Sebagai contoh Dianggap Tidak Mampu Menyelesaikan Persoalan Lahan Dan Konflik Dengan Masyarakat Tak hanya Itu Bambang Juga Dinilai Gagal Menarik Investor Ke IKN Isu Paling Krusial Soal Konflik Dengan Masyarakat Yaitu Klaim Lahan Seluas 2086 Hektar Masyarakat Mengklaim Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Lahan Itu Sedangkan Otorita IKN Menganggap Lahan Tersebut Sebagai Aset Dalam Penguasaan Dengan Satus Hak Pakai Bambang Diminta Menyelesaikan Konflik Ini Pada Mei 2024 Namun Sampai Tengat Waktu Yang Ditentukan Ia Tak Kunjung Menyelesaikannya Posisi Nakoda IKN Lalu Digantikan Menteri POPR Basuki Hadimulyono Dan Wakil Menteri Agraria Dan Tata Ruang Raja Juli Antoni Investasi Investasi Yang Masuk Di KN Sekarang Pada Tahap Pertama Itu Adalah Investasi PMDN Semuanya Belum Ada PMA Yang Melakukan Groundbreaking Kemarin Saya baru pulang Dari Sana Seminggu Lalu Hotel Sudah Hampir Jadi Rumah Sakit Sudah Hampir Jadi Beberapa Gedung Gedung Untuk Sarana Persarana Mendasar Juga Sudah Hampir Jadi Dan Itu Adalah Investasi Semuanya Dari Dalam Negeri Di Luar Dari APBN Kalau Ditanya Kenapa Belum Ada Investasi Asing Desain Kita Itu Adalah Cluster Pertama Ini Selesai Yang Disebut Dengan Jalan Utama Lingkaran Satu Sudah Selesai Baru Masuk Investasi Asing Itu Di Lingkaran Kedua Tahap Kedua Nah Sekarang Mereka Belum Bisa Lakukan Karena Infrastruktur Untuk Masuk Di Cluster Pertama Ini Belum Selesai 100% Kepres Kepres Pemindahan Ibu Kota Dari Jakarta Kepenajam Pasir Utara Belum Juga Ditekan Jokowi Menurutnya Pemindahan KIKN Tidak Akan Dipaksakan Melalui Kepres Sebelum Kesiapan Infrastruktur Yang Memadai Terjamin Jokowi Menegaskan Keputusan Tersebut Bisa Diterbitkan Di Masa Pemerintah Maupun Presiden Berikutnya Sebelumnya Jokowi Berencana Untuk Pindah Kantor KIKN Pada Awal Juli Ini Akan Tetapi Hal Tersebut Belum Bisa Terrealisasi Sebab Fasilitas Seperti air Dan Listrik Belum Lengkap Airnya Sudah Siap Belum Listrik Belum Tempat Sudah Siap Belum Kalau Siap Pindah Sudah Tapi Belum Sudah Tapi Belum Tapi Soal Kepres Kepres Pemindahan Bukata Apakah Terlaksana Sebelum Dibas Agustus Kepresnya Bisa Sebelum Bisa Setelah Oktober Kita Melihat Situasi Lapangan Kita Tidak Ingin Memaksakan Sesuatu Yang Belum Jangan Dipaksakan Kalimat Orang Nomor Satu Di Indonesia Tersebut Memperlihatkan Betapa Proses Pembangunan IKA Yang Tidak Sepenuhnya Lancar Dan Mulus Kalau Sudah Begitu Mengapa Sejak Awal Dipaksakan Sikial Sikial Mujuk Mujuk Sikial Sikial Nur